untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar mengenai Windows 11 dan Windows 10 memiliki DirectX versi berapa disini pada wikipedia Windows 10 dan Windows 11 sudah menggunakan atau memiliki DirectX 12 untuk Windows 10 dari DirectX 12 tahun 2015 bulan Juli sampai November 2020 sedangkan untuk Windows 11 terdapat versi baru dari DirectX 12 yaitu versi Oktober 2021 hanya saja disini tidak ada fitur baru untuk game hanya fitur untuk mengganti refresh rate pada monitor di laptop dan peningkatan grafis untuk Windows Subsystem for Linux untuk mengetahui Windows 10 versi berapa saja yang mendukung DirectX versi berapa kalian bisa melihat disini dari Windows 10 versi 16.07, 17.03, 17.09, 18.09, 19.03 sampai 20.04 seperti Windows 10 versi 21H2 tidak ada update DirectX 12 hanya sampai DirectX 12 Ultimate selanjutnya tidak ada update DirectX 12 dikarenakan versi DirectX 12 ini diperbarui setiap update Windows jadi tidak ada cara untuk mendownload dan menginstall DirectX 12 begitu pula dengan DirectX 11 jadi jika kalian sudah menggunakan Windows 11 atau Windows 10 versi paling baru versi tersebut sudah memiliki DirectX 11 dari DirectX 11 sampai DirectX 11.2 tentu saja tidak ada cara untuk mendownload dan menginstall DirectX 11 jadi yang perlu kalian download dan install hanya DirectX 9 atau 10 yang sudah dipaketkan menjadi 1 tetapi kenapa biarpun sudah menggunakan Windows 10 atau Windows 11 tetap tidak bisa menggunakan atau memainkan game yang menggunakan DirectX 12 itu karena VGA atau GPU yang kalian gunakan juga harus sudah mendukung DirectX 12 untuk mengetahuinya versi DirectX berapa yang didukung pada GPU atau VGA kalian kalian bisa menggunakan aplikasi GPU-Z di sini pada bagian DirectX support di dalam kurung ini adalah DirectX yang didukung oleh kartu grafis VGA atau GPU yang kalian gunakan sedangkan jika VGA kartu grafis atau GPU kalian sudah mendukung DirectX 12 kenapa kalian belum bisa memainkan game dengan Ray Tracing untuk mengetahui pada bagian bawah di sini jika dicentang VGA atau GPU kalian mendukung Ray Tracing tentunya di sini kalian juga bisa melihat apakah GPU atau VGA kalian mendukung Vulkan, OpenCL, Buda, DirectCompute, DirectML, OpenGL, dan PCX kita sudahi pelajaran kita terima kasih 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 terima kasih